Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak Kenyataan beliau, ada juga Jekom yang komen bahwa saya menghasut rakyat apabila saya tekan kerajaan untuk beri bantuan bagi PKP 3.01 Kenapa saya tekan dan sebab apa rakyat perlu dibantu? Sebab yang pertama, kerajaan kata, sebab kes covid melonjak semula ialah kesilapan memberi kelonggaran terlalu awal serta merebaknya varian baru Kesilapan memberi kelonggaran terlalu awal, termasuk pembukaan semula sekolah pada ketika kes baru covid masih tinggi sebab kerajaan buat PKP separuh masak bukan salah rakyat, itu dasar kerajaan Kemasukan varian baru juga bukan salah rakyat sebab rakyat biasa tak melancong ke luar negara Kerajaan yang membuat kesilapan untuk turunkan tempo kuarantin bagi pengembara asing pada bulan Disember dari 14 hari ke 7 hari Sebab yang kedua, kerajaan gagal untuk turunkan kes baru kedua angka menjelang raya dan mengkil janji untuk tidak lagi buat PKP menyeluruh apabila PKP 3.0 diumum masa raya hanya 2 bulan selepas PKP 2.0 tamat Sebab yang ketiga, kerajaan sudah diberi penuh kuasa penuh darurat dengan kuasa berbelanja sesuka hati selama lebih 4 bulan tetapi gagal segagalnya apabila keadaan menjadi berkali ganda lebih teruk berbanding masa darurat bermula Sebab keempat pula, kerajaan sudah membuat pinjaman baharu, korek tabung simpanan dan jual aset sebanyak RM115 bilion pada tempoh darurat Bukan kerajaan hari ini yang akan dibayar semula duit ini tetapi rakyat pada masa hadapan Adakah ianya keterlaluan untuk rakyat minta bantuan daripada sebahagian dana RM115 bilion ini pada ketika rakyat tengah susah Manakala sebab kelima, ramai rakyat yang biasa memang perlukannya sebab ada yang terpaksa tutup 2 bulan, buka 2 bulan dan terpaksa tutup 2 bulan lagi Ada juga sektor yang langsung terboleh buka sejak tahun lepas Sewa, ansuran pinjaman dan bil api, air tetap jalan Tiap-tiap bulan, simpanan dan nilisap pun semakin habis setelah menghadapi PKP 1.0 dan PKP 2.0 Jadi kamu nak mereka hadapi PKP 3.01 dengan apa? Ingat, kerajaan hari ini sendiri yang mengaku prihatin Jadi buktikanlah bahwa kerajaan benar-benar prihatin sebab nama Makcikiah pun tidak disebut lagi hampir setahun Berikut merupakan kenyataan daripada bekas pendana menteri Najib Razak Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih